Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merencanakan akan membuka keran bagi tenaga kesehatan asing, khususnya dokter asing, untuk praktek di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertanyaannya kemudian apakah solusi tersebut tepat? Dan untuk membahasnya saya akan tanyakan langsung kepada Ketua Umum PBID, Adib Kumaidi. Selamat siang Pak Adib. Selamat siang Mbak Saja. Baik, Pak Adib Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengizinkan dokter asing untuk praktek, tenaga kesehatan asing untuk praktek di Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah agar tenaga kesehatan di Indonesia itu sendiri akan meningkat kualitasnya dengan hadirnya para tenaga kesehatan asing. Pendapat Bapak seperti apa? Ya, jadi yang pertama yang harus dipahami bahwa kalau kita bicara dalam konteks kondisi global di dalam pelayanan kesehatan, mobilisasi atau perpindahan dokter antar negara saat ini merupakan hal yang biasa dan lazim terjadi di seluruh dunia. Tetapi yang paling banyak adalah dari negara berkembang ke negara yang maju dalam konteks satu adalah perkaitan dengan masalah kebutuhan atau perkaitan dengan edukasi dan training. Sama yang kemudian yang kedua perkaitan dengan sebuah penghargaan, kesehatan juga sehingga akhirnya dari negara berkembang ke negara yang maju. Sehingga kalau kita bicara di US, kemudian di UK juga, banyak juga para dokter yang mereka berasal dari negara-negara berkembang. Nah, terus kemudian kalau yang sekarang pemahaman terkait dengan mobilisasi, apalagi kalau kita bicara ini berkaitan dengan namanya naturalisasi, maka yang harus perlu dikaji lebih dalam, pemahaman tentang import dokter asing. Kalau saya memahaminya ini memberikan sebuah kesan import dokter asing, seberapa jauh itu akan bisa menjawab permasalahan di dalam pelayanan kesehatan di negara kita. Karena kalau kita bicara sekarang, regulasi yang berkaitan dengan tenaga kerja warga negara asing ini, mulai dari yang sebelumnya di dalam Undang-Undang Praktek Dokteran, dan kemudian terakhir di dalam Undang-Undang Kesehatan 2017-2023, ada aturan-aturan yang sebenarnya sudah menjelaskan bahwa di dalam tenaga kerja warga negara asing yang akan berpraktek di Indonesia, harus memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi, sama kelengkapan yang berkaitan dengan penyetaran kompetensi. Itu jelas tertuang di dalam sebuah regulasi Undang-Undang. Sehingga kalau kemudian mobilisasi yang dimaksud di sini, maka kita harus melihat dalam aspek mobilisasi yang seperti apa, atau yang kemudian kebutuhan terkait dengan dokter asing yang seperti apa. Karena kita bicara ada lima area sebenarnya mobilisasi itu. Area yang pertama adalah berkaitan dengan praktis atau limited praktis. Kemudian area yang kedua adalah berkaitan dengan education and training. Area ketiga adalah yang berkaitan dengan humanitarian mission, seperti dulu pernah terjadi saat tsunami di Aceh. Kemudian yang keempat adalah transfer of knowledge atau expert visit. Dan yang kelima adalah riset. Kalau kemudian kita bicara terkait dengan limited praktis di beberapa negara, jadi ada pembicaraan yang juga kita lakukan di mutual recognition arrangement, MRA, di tingkat ASEAN, bahwa kalau ada dokter untuk wilayah ASEAN saja, apalagi kalau wilayah ASEAN saja, ada regulasi-regulasi sebagai bagian selektif barier yang dilakukan oleh setiap negara pada saat warga negara asing itu akan masuk di Indonesia. Di Undang-Undang Kesehatan tadi, 2017-2023 sudah ada. Nah ini yang harus kemudian terlepas bahwa disebutkan situ kemundangan ada di tingkat Kementerian Kesehatan atau Menteri Kesehatan, tapi tetap harus yang dikedepankan adalah seberapa efektif ini bisa menjawab permasalahan yang ada di plan kesehatan di Indonesia. Karena kalau kami melihat, yang harus kedepankan sekarang adalah memperkuat kemampuan, kompetensi, mendukung dalam kaitan dengan teknologi, dan yang paling penting adalah penyitaran yang berkaitan dengan bagaimana equity terkait dengan affordable price-nya. Kesenjangan pelayanan, biaya pelayanan yang ini juga harus bisa menjawab. Ini yang saya kira perlu kemudian dikaitkan. Pak Adip Dan tentunya, kalau kita bicara ada dokter asing masuk di Indonesia, kelengkapan administrasi ini juga menjadi satu hal yang sangat penting. Kenapa? Jangan sampai nanti akhirnya masuknya dokter asing, itu ternyata adalah warga negara dokter asing yang sedang ada permasalahan di negaranya. Jadi, berkaitan dengan letter of good understanding di setiap negara, itu selalu ada aturan-aturan. Sehingga yang akan berpraktek itu memenuhi kualifikasi kompetensi, keilmuannya, memenuhi kualifikasi yang berkaitan dengan bahwa tidak ada permasalahan disiplin, etik, atau permasalahan hukum yang ada di negaranya. Ini yang saya kira menjadi satu poin, karena jangan sampai nanti kemudian akhirnya patient safety, itu juga akhirnya bisa terganggu. Baik Pak Adip, itu artinya masalah administrasi, baik. Itu artinya masalah administrasi ini harus benar-benar rigid diatur dalam regulasi yang nantinya akan mendatangkan para tenaga kesehatan asing. Itu mengenai regulasi administrasi, kemudian mengenai tujuannya Pak, substansi tujuannya salah satunya yang ditekankan oleh Menkes ini adalah untuk meningkatkan kualitas, seperti yang tadi juga Bapak singgung ya, bahwa meningkatkan kemampuan ini menjadi salah satu hal yang penting, dan harus sesegera mungkin dilakukan oleh pemerintah. Apakah kemudian kehadiran para tenaga kesehatan asing ini benar bisa efektifkah dalam meningkatkan kemampuan? Karena tadi juga sudah disinggung bahwa mobilisasi ini bisa terkait dengan edukasi, transfer pengetahuan dan teknologi, riset. Apakah hal-hal tersebut bisa membantu atau memberikan solusi untuk meningkatkan kemampuan tadi Pak? Ya, jadi kalau kemudian kita bicara ini kembali lagi pada masalah naturalisasi ataupun import dokter asing, maka ini yang harus kita perhitungkan sekarang, apakah penilaian kemampuan kompetensi dokter-dokter di Indonesia saat ini dianggap masih kurang. Kalau dianggap masih kurang, maka konteks di dalam import dokter asing harus tetap mengadepankan education training dan transfer of knowledge. Ini menjadi satu bagian supaya kemampuan dokter-dokter Indonesia juga perlu untuk ditingkatkan. Permasalahannya juga nanti yang harus juga menjadi rigid di dalam sebuah aturan adalah bahwa aturan-aturan berkaitan dengan dokter warga negara asing yang akan berpaktik ke Indonesia harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu. Sehingga yang kemudian harus dikedepankan. Ya tentunya spesialis dan subspesialis yang memang dia dibutuhkan. Tetapi dengan letter of good understanding dari negaranya, bahwa yang bersangkutan tidak ada permasalahan hukum, etik, disiplin, dan sesuai dengan kompetensinya. Satu hal lagi yang kemudian harus penting diperhatikan adalah pada saat kemudian ada dokter asing yang masuk ke Indonesia, mereka akan ada di mana? Kalau kemudian sekarang bicara ini berkaitan dengan masalah, permasalahan kebutuhan pelayanan kesehatan, tapi ternyata mereka akan masuk di wilayah-wilayah kota besar, di mana di situ sudah juga, kalau kita bicara tentang jumlah dokter-dokter spesialis ataupun spesialis sudah ada, apakah itu bisa menjawab permasalahan yang ada di saat ini? Jadi ini yang harus dilihat, karena jangan sampai nanti kemudian masuknya dokter-dokter asing itu ternyata hanya masuk ke dalam rumah sakit yang mempunyai pasir pelayanan kesehatan yang lengkap, bagus, dan meminta gaji yang tinggi. Nah inilah rasa keadilan juga harus diperhatikan juga. Hingga ini perlu untuk kemudian juga menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan tertentu. Baik, selain memang regulasi mengenai prosedur dan administrasi yang harus rigid diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya, namun juga pemetaan tenaga kesehatan itu harus tepat ya, jadi yang datang juga tepat untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Seperti itu ya Pak, terima kasih. Pak Adib Kumaidi, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!